Intro Salah satu unsur kedekatan Yang antar masyarakat diantaranya adalah budaya itu sendiri Hasil perbatuan kultur itulah yang menjadikan masyarakat saling bisa gotong royong Membangun keakrapan sekaligus tradisi yang akan muncul dalam persatuan mereka Banyu Putih telah melahirkan suatu peradaban budaya Yaitu kerapan kerbau Dari tujuan sebuah kultur yang sama Juga terlahir kebiasaan masyarakat dalam aktivitas kesarian mereka Melalui tradisionalisasi inilah Dari sinilah muncul suatu budaya yang khas dan berbeda dari desa lain Sehingga Banyu Putih sendiri yang pertama kali melahirkan budaya karapan kerbau Wow, menarik bukan? Maka ikutilah inovasi kami di desa Banyu Putih Karena ada kebudayaan yang memang tradisi setiap tahun dilakukan Yaitu kerapan kerbau Yang sehingga oleh Pak Kades Supaya dikenang oleh seluruh atau diketahui oleh seluruh masyarakat Sehingga dibuatkanlah satu patung kerbau Di perbatasan antara Banyu Putih Dan di Kecamatan Kedung Jajang dan Randu Agung Semoga juga secara kita mengangkatkan itu Kita banyak buat cerita dengan para anak-anak dan juga kakek-kakek Kita membawa kerapan kerbau Sudah langsung kita muncul di beberapa kerapan kerbau Awalnya itu Yaitu dikotong royongan waktu menggarap kemalangan tanah Di desa Banyu Telor Karena di desa Banyu Telor itu warganya Dia juga masih serah sama Akhirnya kalau menggarap ke sawas, kemalangan tanah Itu dikotong royong Ternyata waktu kodong royong Bersama kemalangan Kalau dicoba Dilombak Dilombak secara sebentar Akhirnya karena agak lutuh Dan juga agak menarik Akhirnya diangkat Dilombakan secara sebuah Artinya ada hadiah Karena sangat-sangat banyak yang menutup Sangat-sangat senang Akhirnya dilombakan Dan itulah yang menjadi penarik bagi saya Sebagai penggantar desa Karena ini hidayah yang perlu kita angkat Karena ini adalah hasil perjuangan dari Nenek-Moyang kita Dan juga nilainya itu Kekorong royongannya itu yang perlu kita angkat Dan lagi sampai sekarang Sekarang saya sudah mengandalkan Bawah kerapan berbau di desa Baru berbau di setiap tahun Mungkin pelaksananya menunggu cuaca Kalau cuaca mau Dujan Baru kita laksanakan Seperti sekarang sampai jalan Saya sampai Menunggukan semua Masyarakat yang punya gerbau Kurang lebih di resa Baru berbau di seratus Kehidupung Orang Akhirnya Sepakat sangat bangga Sekali karena budaya Terus berbau ini biasa Saya menyampaikan Saya tawarkan kepada masyarakat Bahwa Untuk kerasan gerbau Bagaimana nanti Di perbatasan Arah Perligaan Arah kebiasa lundur Kebiasa lundur Kita Membangun Patuh Kerapan berbau Yang berdua dengan Mulai kita Ternyata masyarakat Semuanya sehubu Sampai sekarang Ya Alhamdulillah Masyarakat yang sudah Termasuk Sudah tercapai Rumah tinggal Melaksanakan agenda Setiap tahun Dan kalau bisa Kami sebagai Pembangsaan Besar Dari Meri Lor Ingin mengangkat Budaya Lokal ini Diangkat ke Budaya nasional Jadi saya mohon Mungkin Bapak Guati Bapak Guati Bapak Guam 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 Kita Memusulkan Budaya Kebudaya nasional Mari kita berdoa Semoga budaya ini Dijadi nasional Biar Kalau bisa Internasional Biar tahu Kalau budaya gerbau memang benar-benar dari Desa Bandung Terima kasih telah menonton!